Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pantai Gapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys ya hari ini adalah hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Pantai Gapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk subscribe, komen, like, and share guys Please 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 banget ya Karena satu subscribe kalian selamat bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tetap videonya Karena sudah terlalu tuh Dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari salah satu penggemar aku Subscriber aku juga Dan dia Catlovers juga Yang lumayan banyak nih melahara kucing pelaharaan di rumahnya ya Beberapa dari antaranya itu ada kucing ras Seperti kucing persia, anggora, sping, yasiam, dan lain sebagainya Dan juga ada kucing kampung ya Nah si pemilik kucing ini ternyata ya Suka banget ya Apa trappling Nah jika trappling tersebut Pasti membawa keluarganya Dan juga tak lupa membawa kucingnya Namun ya Dari beberapa kucing peliharannya tersebut Ternyata ya Ada satu kucing yang ketika diajak trappling Ya baik itu menggunakan kereta, bus, atau menggunakan mobil Mabuk perjalanan Sehingga membuat si kucing itu stres Dan pemilik kucing ini khawatir dan gelisah juga ya Dan bertanya kepada aku Apakah alasan kucing stres karena mabuk perjalanan Penyebabnya apa Dampak positif-negatifnya apa ya Lalu bagaimana cara mengatasi atau mencegah Kucing yang stres karena perjalanan Mohon bantuan jawabannya ya kak ya Wah nabat aku pertanyaan sangat bagus Kita bahas pada video kali ini ya Tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya oke Nah kucing tentu bukan hal baru bagi yang kita sampaikan Dan hampir semua orang di dunia tahu tentang Dunia kucing yang lucu dan mengemaskan ini ya Kucing adalah satu mamalia yang sering dijumpai Dan banyak dijadikan hewan peliharaan di rumah ya Banyak artikel mengenai kucing yang telah disampaikan sebelumnya Di antaranya yakni jenis kucing exotic short hair Yang menjelaskan tentang karakteristik, ciri-ciri Sampai dengan perawatan, makanan, dan harganya Memang cukup banyak jenis kucing menarik ya Dari segi ras dan harganya pun berbeda-beda Bahkan ada juga varian kucing termahal di dunia yang harus kalian ketahui Namun tidak mudah merawat sekur kucing Apalagi dengan ras cantik seperti Angora, Persia, Sping, Maencon, dan jenis lainnya Berbeda halnya dengan kucing kampung yang mungkin lebih mudah dirawat ya Beberapa yang harus kalian simak seperti Cara merawat bulu kucing dan penyebab kucing yang rontok tersebut ya Nah belum lagi ya Dimana saat-saat kalian menghadapi kucing yang stres Salah satu yang dimaksud sini adalah Cara mengatasi kucing stres karena perjalanan Perihal mengapa kucing sampai mengalami masalah perjalanan Biasanya nelantaran kalian membelinya di tempat yang sedikit jauh dari rumah Sehingga memaksanya harus untuk ikut perjalanan kalian Mau tidak mau ya masalah seperti ini dihadapi Ini pun terjadi Mengingat habitat kucing yang jarang sekali terlibat di dalam perjalanan Cara mengatasi kucing stres karena perjalanan menjadi salah satu yang banyak dicari dan berpertanyakan Hal ini karena banyak bingung bagaimana cara mengatasinya Nah oke Yang pertama ini ya Kalorin halus mengistirahatkan kucing tersebut Nah ketika telah sampai dan melihat bahwa kucing stres akibat perjalanan Maka biarkan kucing istirahat Berilah waktu untuk kucing tenang, nyaman, santai Tanpa harus diganggu ya Apapun Karena di saat kucing merasa stres Butuh ketenangan dan istirahat yang cukup Yang kedua Berilah tempat yang nyaman Jangan lupa juga untuk memberikan tempat yang nyaman Karena kondisi kucing stres memerlukan stimulus yang benar-benar mampu menaklukannya Terkadang kucing yang stres tidak mau didekati Susah sekali melakukan aktivitas Oleh karena itu ya Karena setelah perjalanan harus diistirahatkan Maka berikan tempat tidur yang nyaman untuk kucing Nah yang ketiga Ini sering-seringlah mengelus-ngelus kucing tersebut ya Nah jangan karena kucing stres Lalu kalian abaikan dan tinggalkan Memang di saat-saat yang seperti ini Memang kucing harus memerlukan ketenangan Namun bukan berarti ya tidak butuh perhatian Justru kasih sayang dari kalian ya Sangat membantu proses kesembuhan Si kucing tersebut Jadi sesekali Eluslah si kucing dan tunjukkan bentuk kasih sayang kalian terhadap kucing tersebut Yang keempat Bawa ke dokter hewan ya Cara yang epitik untuk mengatasi kucing stres Adalah dengan membawanya ke dokter hewan Nah ini menjadi langkah mudah untuk kalian Memberikan perawatan yang tepat Ke dokter lebih tahu mana yang harus dilakukan Dan apa yang boleh diberikan Selain itu juga ya kalian akan mendapatkan saran-saran terbaik darinya Mungkin saja dokter juga akan memberikan vaksin untuk mengatasi kucing stres tersebut ya Yang kelima berikan vitamin Nah ada lagi yang harus kalian ketahui disini yaitu memberikan vitamin untuk kucing Nah kucing stres benar-benar memerlukan perawatan dan penanganan intensif Karena jika diabaikan ini bisa tidak mau makan dan ujung-ujungnya akan mati Vitamin yang tersebut dapat kalian beli di pet shop dengan mengkonsultasikan kondisi kucing kalian sebenarnya Ada beberapa jenis vitamin yang kalian berikan Mulai dari vitamin kucing sakit Vitamin untuk agar nafsu makan ya Atau bahkan kucing hamil gitu ya guys Nah yang keenam Berikan susu Nah letakkan susu di dekatnya Meskipun kucing dalam kondisi stres Susah untuk makan dan minum Tetapi saat kalian meninggalkannya sendiri Maka susu akan diminumnya juga Mengapa harus susu ya Nah karena dengan berikannya berupa air Maka kucing akan sering merasa haus ya Susu bisa menjadi pengganja parutnya Lantaran nafsu makannya mulai menurun gitu ya Nah yang ketujuh ini ya Berikan makanan kesukaan kucing Meskipun semua berbau amis Kucing tetap mau makan Tetapi hewan ini juga punya makanan favorit loh Letakkan makanan kesukaan kucing di sampingnya Kebanyakan adalah ikan tuna yang dijual di pet shop atau supermarket Yang keelapan Jangan dibawa pergi dahulu ya Nah sementara menunggu kondisi yang kucing menjadi pulih ya Jangan membawanya pergi-pergi dahulu Sekalipun hanya di lingkungan sekitar rumah kalian Biarkan si kucing sembuh dan tenang di tempat yang telah disiapkan Jadi ya delapan poin yang aku sampaikan tadi ya Kalian terapkan ketika kucing dalam kondisi yang tidak stabil Contohnya ya adalah stres perjalanan tersebut Nah karena kucing bukan hewan yang terbiasa menghadapi perjalanan panjang Jadi jika kalian mempunyai kucing sebaiknya Tidak selalu membawa kucing pergi jauh-jauh dari rumah ya Yang akan menyebabkan mengikuti perjalanan panjang seperti kalian ya Majikannya Nah hal-hal yang harus kalian perhatikan bahwa Kucing stres bisa mengibatkan patah jika ada baikan Penangannya harus benar-benar baik dan langkah yang tepat Agar kalian tidak menjadi dan berujung mati ya Ini adalah tanda-tanda kucing stres ya Yang pertama Mungkin banyak diam Yang kedua Tetapan matanya sayur dan khawatir ya Yang ketiga Takut dengan manusia Sekalipun kalian sebagai majikannya Yang keempat Menjauh bila didekati Dan yang kali ini tidak mau makan dan minum Nah demikianlah pembahasan mengenai cara mengatasi kucing stres Yang bisa kalian terapkan Sebagai pemilik kucing Agar kesehatan kucing kalian tetap terjaga dengan baik ya Semoga bermanfaat ya Oke Selamat menikmati